Terima kasih pemirsa setia bersama kami Antusiasme yang luar biasa terlihat di Gedung Grand Merkur Medan pada Senin malam Dimana masa pendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara Bobi Nusutian Surya Membajiri acara pencabutan nomor urut Pilgub Sumut 2024 Yang diselenggarakan oleh KPU Sumut Berikut laporan selengkapnya Acara pencabutan nomor urut Pilgub Sumut 2024 di Gedung Grand Merkur Medan Menjadi sorotan karena membeludatnya masa pendukung pasangan Bobi Nusutian Surya Ribuan pendukung berkumpul untuk menyaksikan momen penting tersebut Termasuk ratusan relawan pasti Bobi yang hadir dengan semangat tinggi dari berbagai daerah di Sumatera Utara Relawan pasti Bobi dibawa komando Haji Erwan Rojadi Nusutian Pembina pasti Bobi Sumut yang juga paman kandung Bobi Nusutian Hadir dengan penuh semangat menyemarakkan acara Erwan yang didampingi ketua pasti Bobi Sumut Haji Trila Murni Dan sekretaris Bengen Ebahu memastikan dukungan solid dari relawan Di acara tersebut KPU Sumut secara resmi menetapkan pasangan Bobi Nusutian Surya Sebagai pembagang nomor urut 1 Sementara pasangan Edi Ramayadi Hasan Basri Sagala Mendapatkan nomor urut 2 Dukungan terus mengalir deras untuk pasangan Bobi Surya Terutama dari relawan pasti Bobi yang menyatakan kesiapan untuk memenangkan pasangan ini Selain Erwan, tokoh-tokoh daerah seperti ketua pasti Bobi Kota Medan Hendra Yanto Dan sekretaris Aris Haryanto Turut hari di dalam acara ini memperkuat barisan pendukung Bobi Surya Acara ini menjadi bukti kuat bahwa dukungan terhadap pasangan Bobi Surya Terus mengalir deras dari berbagai elemen masyarakat Sumatera Utara Relawan pasti Bobi siap berada di garda terdepan Dalam memenangkan pasangan ini di Pilgup Sumut 2024 Setiap pandem malam hari ini kita sangat bersyukur pada Tuhan dan Maesha Uusmu Tala Karena tadi itu kejabutan nomor Calon menurut kita Bobi Kota Medan Hendra Yanto Yanto dan Surya Telah dapat nomor umur 1 Jadi Semoga Nomor 1 itu adalah nomor yang berkah Dan bisa Bobi Kota Medan Hendra Yanto Yanto 2025-2029 Harap Anda untuk Kedepannya gimana? Ya harapan kami kedepannya Sumatera Utara ini bisa Bergembang Bisa lebih maju lagi Dibanding dengan Ya sekarang ini Begitu juga dengan Saya harapkan Terutama dalam masalah kesehatan Dan pendidikan Selaku apa nih Relawat Untuk langkah-langkah Pemenangan untuk meraih suara dari Di Seluruh Sumatera Utara nih Di 34 kabupaten kota Jadi kami Relangkasi Yang prioritas Telah Membentuk 30 30 33 30 kabupaten kota Di Sumatera Utara Dan insyaallah Pada tanggal 25 September Kami akan meladakan konsolidasi Yang diadakan Diadakan Pada tanggal 25 Dan dihadiri oleh 20 30 kabupaten kota Sumatera Utara Di Medan Sumatera Utara Arya Kedan TV Mengabarkan Terima kasih telah menonton!